Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan atau DPP Kau Faten Ngawi, Bonadi mengatakan upaya pengendalian lalu lintas hewan ternak pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektor terdiri dari Polres Ngawi, Disub, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, dan BWD. Menurutnya penyakit PMK disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi dengan gejala klinis masa inkubasi 1 hingga 14 hari. Demam mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius, tidak nafsu makan, luka lepuh, dan vesikal pada kaki serta beberapa gejala lainnya. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena PMK ini merupakan penyakit menular antar hewan. Dalam waktu dekat, PMK Pengawi juga akan mengusulkan pembuatan surat edaran yang membatasi ternak dari luar daerah masuk ke Ngawi. Ya tentu saja kita sedang menggodok karena surat edaran dari Kementan baru turun ke hari kemarin. Kita sudah sampaikan, sudah kita bahas dan kita konsultasikan terutama kepada Bapak Bupati, juga Pak Sekda, yang sedang digodok dengan bagian hukum, sehingga nanti kita akan pertama menunjuk petugas otoritas veteriner, kemudian yang kedua nanti kita juga akan bentuk pelaksana untuk pengendalian. Pengendalian ini, entah nanti bentuknya gugus-ugas atau unit reaksi cepat atau yang lainnya nanti akan segera kita rumuskan nanti dalam bentuk surat keputusan Bupati. Berdasarkan data untuk jumlah populasi sapi di Ngawi mencapai 85.000 sapi dan kambing mencapai 86.000. Upaya antusipasi yang dapat dilakukan peternak dengan penyemprotan disinfektan dan juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan kandang. Meski begitu, hingga kini di Kabupat Ngawi belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak. Itu Wayu, JTV, Ngawi.